Kedatangannya tersebut Bu Putri tadi memenuhi panggilan penyidik atas laporan yang dibuat oleh Andi Sambadi atas korban Asti Damayanti karena ternyata dia masih di bawah umur jadi laporannya bukan dia Sebagai warga negara yang baik, Pak Putri datang memenuhi panggilan polisi untuk memberikan klarifikasi atas laporan itu Tadi sudah dilakukan dengan sekitar 16 pertanyaan termasuk keterangan tambahan untuk memberikan keterang kepada penyidik bagaimana dulu persoalan masalah ini ya memang kita sudah dari awal tahu bahwa ini sebenarnya rekayasa ya rekayasa dari kasus yang sebenarnya bugatan perceraian dari Mbak Putri terhadap suaminya Lapsi karena memang ada kaitannya ini Asti ini anak kecil dari awal saya sudah bilang kok bisa begitu yang dinyatakan ada tindak pencurian dan kekerasan 362 dan 355 itu dua jam kemudian sudah ada di sini ya itu hebat sekali itu anak kecil bisa begitu rupanya ya ada kaitannya sama gugatan perceraian